Terima kasih Egan. Pemirsa memasuki hari kedua pendaftaran program pengampunan pajak atau tax amnesty. Terlihat sejumlah masyarakat mulai berada tangan mencari informasi. Direktorat Jenderal Pajak juga telah membuka pusat informasi atau helpdesk di seluruh kantor pelayanan pajak. Menurut Jekal, jumlah bank lokal yang ditunjuk pemerintah jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bank asing. Beberapa bank asing yang ditunjuk kementerian keuangan sebagai bank persepsi adalah Citibank, DBS, Sandar Charter, Nujpeng, dan HSBC. Namun HSBC memilih tidak menerima penunjukan tersebut. Bank lokal 15, bank negara lokal 15, lebih banyak. Pak harapannya untuk bahwa ada islamnya gimana Pak? Tidak takut dana itu akan keluar lagi? Karena ada aturannya, dana itu harus dilokap, minimum 3 tahun. Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak, dana repatriasi tersebut diwajibkan mengendap di dalam negeri minimal 3 tahun. Bank asing dilibatkan oleh pemerintah Indonesia karena memiliki cabang yang terbilang banyak dan sudah melalui proses seleksi dan berbadan hukum Indonesia. Sehingga mengikuti aturan yang ada dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sementara itu, salah satu bank persepsi milik pemerintah, Bank Rakyat Indonesia, siap menampung dana repatriasi pengampunan pajak. Untuk mensukseskan program tersebut, BRI menyiapkan 120 unit sentra layanan prioritas dan 1.070 layanan prioritas yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani keperluan wajib pajak. Pokoknya ada 120, kemudian ada 1.070 kantor cabang, kita siapkan standby untuk melayani para nasabah BRI maupun bukan nasabah BRI apabila ingin berkonsultasi mengenai teks amnesti. BRI memperkirakan dengan kebijakan pembayaran pajak ini, potensi dana yang bisa masuk mencapai ratusan triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta